Nah halo kawan-kawan berjumpa lagi di channel YouTube siamang channel YouTube yang membahas tentang tumbuh tubuhan dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita tentunya nah kali ini siamang sedang berada di halaman depan rumah saja ya Nah di sini terdapat bibit-bibit kecil pohon jambu batu ya Nah ini adalah bibit-bibit daripada pohon jambu batu nah tanaman jambu batu ini ditanam oleh seekor hewan yang sering berkeliaran di malam hari nah hewannya ini adalah kelelawar Nah kenapa saya saya katakan ini ditanam oleh kelelawar karena memang biasanya kelelawar itu memakan jambu-jambu itu di malam hari ya sehingga tanpa disengaja menjatuhkan biji-biji jambu yang sudah matang ya dan pada akhirnya biji jambu ini tumbuh menjadi bibit-bibit jambu seperti ini Hai nah ini bisa dilihat ya bibit jambu ini tumbuh berserakan dan lumayan banyak sekali ya dan tentu ini bisa kita pindahkan kalau misalnya kita mau menanam buah jambu ataupun juga pohon jambu nah tapi sayang sekali ya biasanya jambu-jambu seperti ini ini biasanya jambu-jambu lokal ya yang memang kurang diunggulkan karena dari segi jenis memang jambu ini selalu memiliki banyak biji dan rasanya juga tidak begitu manis nah ini ukuran daripada bibit jambu ini bervariasi ya ada yang baru 10 cm ada yang sudah 20 cm juga ya Nah kalau dicabut pun seperti ini ya Nah ini adalah pohon jambu yang tumbuh jambu secara alami dan bentuknya seperti ini ya dan ini dari biji yang jatuh oleh kelelawar ya dan kebetulan di sini memang tanahnya lumayan subur dan sedang musim hujan sehingga biji-biji jambu ini akan sangat mudah sekali tumbuh nah itu bisa dilihat ya banyak sekali eh bibit jambunya yang ditanam oleh kelelawar ya Nah apalagi kalau posisinya tepat di bawah pohon jambu seperti ini ya Nah itu adalah pohon jambu yang besar yang sering berbuah dan jarang diambil karena memang rasa jambunya kurang begitu enak nah sehingga seringkali dimakan oleh kelelawar dan kelelawar itu tidak bisa membuang sampah pada tempatnya sehingga biji-biji jambu sering berseratkan di seputaran di bawah pohon jambu yang besar dan menjadi bibit-bibit jambu kecil yang sangat banyak ya Nah memang tumbuhan dan hewan itu saling ketergantungan ya sementara tumbuhan bisa menyediakan makanan untuk beberapa hewan seperti kelelawar dan kelelawar juga bisa membantu menyebar luaskan eh daripada pohon itu sendiri ya saat contohnya seperti jambu ini makanya kita akan sering menemukan pohon-pohon jambu yang tumbuh secara sembarangan Nah itu karena ulah kelelawar tentunya Nah bukan hanya pohon jambu yang bisa seperti ini ya pohon-pohon lainnya yang memiliki buah dan biji juga sama ya seringkali dimakan sama kelelawar dan dibawa terbang lalu kemudian bijinya itu jatuh di mana-mana sehingga nantinya akan tumbuh sama seperti bibit-bibit jambu ini Hai Nah itu ya karena memang tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ini saling membutuhkan sehingga secara tidak langsung secara alaminya juga memang sudah saling bekerja sama Hai nah oke ya kawan-kawan itu saja video kali ini tentang bibit jambu yang ditanam oleh hewan sang malam ataupun juga hewan penguasa malam yaitu kelelawar Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi hai Terima kasih